Hai balik lagi di youtube channel aku Yana Katrina Kali ini aku mau bikin tutorial makeup Arabian makeup Sesuai requestnya teman-teman Kemarin banyak yang request untuk bikin look Arabian makeup Jadi disini aku mau bikin tutorial Arabian makeup versi aku Buat kalian yang penasaran tonton terus videonya Jangan lupa juga untuk yang belum subscribe Bisa langsung di subscribe dulu sebelum kita lanjut bikin videonya So gak usah lama-lama kita langsung aja ke tutorialnya Nah disini aku pakai face mist dulu dari Naturepublic Misalnya wajahku kering sekali ini sudah hampir habis Jadi biar dia lembab aja dulu Terus sambil apa Nunggu ini kering Aku mau mix foundation nanti aku bakal bikin Karena ini kan Arabian makeup aku mau bikin kulitku sedikit lebih gelap Jadi kayak tank skin gitu Nanti aku pakai dari Focalure yang skin evolution yang 04 natural Terus aku mix sama Karena aku gak punya foundation yang agak gelap Jadi disini aku mix sama Focalure contour yang brown seri nomor 4 Ini aku mix nanti Jadi biar hasil foundationnya agak lebih gelap gitu Tapi sebelum aku mix foundationnya aku pakai Aku lupa aku harus pakai ini dulu Moisturizer dari Fru dia Biar nanti kulitku lebih lembab lagi Jadi gak terlalu Cakey nanti hasil makeupnya Jadi lebih moist gitu Kemudian lanjut aku pakai primer dari Pixi Biar nanti hasil makeupnya lebih mulus Ini aku pakai agak banyak Terus ke seluruh wajah Karena nanti kan Kalau temanya makeup Arabian look Itu kan lebih cenderung ke makeup yang bold gitu Jadi makeup yang tebal Jadi nanti ini agak sedikit lebih Banyak pemakaiannya Dari biasa-biasanya Dari sebelum-sebelumnya Nah setelah selesai dengan primer Disini aku Langsung pakai foundation Yang tadi sudah aku mix Ini aku pakai Beauty blend yang Sudah dibasai Jadi aku langsung tap-tap Kemudian lanjut Disini aku pakai Blush on Blush on dalam Itu dari O2O Yang 04 Ini aku pakai di atas tulang pipi aja Seperti ini Selanjutnya aku pakai concealer Dari Vocalure Ini untuk menutupi Apa? Kantong mata Sama untuk highlight Selamat tinggal kemudian lanjut aku pakai kontur dalam dari vokalur kontur yang tadi aku campur sama foundation ini aku tarik dari sini persis di bawah blush on nya kemudian di bagian hidung di bagian bawah bibir di bagian dahi sama di bagian ini raham biar nanti kelihatan lebih tirus kemudian pakai sponge yang sama aku blend dulu pertama-tama yang hidung ini agak tarik ke arah atas ya biar ada efek lebih mengecil kemudian di bagian pipi satu kandangan blush on nya kemudian lanjut aku setting semua pakai bedak tabut dari pons BB cream jadi ini benar-benar aku banyakin pastikan tidak ada bagian yang lembab yang masih terasa kayak lengket-lengket gitu pastikan semuanya kering sama bedak jadi benar-benar ke setting ini sambil aku tekan-tekan ya tunggu dulu aku baking dulu biar kering foundation nya jadi selama menunggu bedaknya ke setting aku pakai aku bikin alis dulu aku pakai pensil alis dari purbasari yang brown nah selesai dengan alis sekarang aku mau blend bedaknya selanjutnya masuk ke bagian mata disini aku pakai dari makeover ini untuk warna dasarnya aku pakai yang BFF terus sebagai warna transisi nya aku pakai di atas garis kelopak bentuk melingkar gitu kemudian warna kedua lanjut aku pakai yang talent ini agak kayak warna batu bata aku pakai di seluruh kelopak nah dengan warna yang sama juga aku pakai di bagian bawah mata ke semua bagian kemudian lanjut aku pakai warna coklat yang paling gelap ini warna yang penthouse itu aku pakai di kelopak paling pojok di outer corner sama di bagian bawah mata di bagian paling ujung aja kemudian aku blend kemudian lanjut aku pakai eyeshadow dari Vocalure ini aku pakai yang warnanya ini aku pakai yang warnanya abu-abu itu aku pakai di bagian pojok outer corner yang di bagian coklat tadi aku timpa warnanya warnanya jadi biar lebih gelap sama di bagian bawah mata juga paling pojok aku timpa lagi warnanya kemudian aku pakai concealer untuk bikin cut crease-nya aku taruh sedikit kemudian aku kemudian aku lihat ke atas biar kebentuk crease-nya setelah selesai bikin cut crease-nya aku masuk ke bagian kelopak depan itu di atas apa concealer-nya tadi itu aku pakai dari makeover yang warna gold yang kodenya popular itu aku pakai di atas yang sudah aku beri concealer tadi nah lanjut disini aku pakai mascara eh mascara eyeliner dari kekl ini aku tarik di bagian depan dulu nah selesai dengan eyeliner lanjut aku pakai bulu mata disini aku pakai bulu mata yang bagian dalamnya itu lebih pendek sementara bagian luarnya itu lebih panjang kemudian nanti aku bakal timpa lagi bagian ujungnya itu dengan bulu mata yang sudah aku potong sebelumnya jadi nanti di bagian ujungnya itu nanti lebih tebel nah sambil nunggu bulu matanya kering lem bulu matanya aku pakai pixie line and shadow ini untuk di bagian waterline bawah mata selanjutnya aku pakai bulu mata yang sudah aku potong tadi itu aku taruh di bagian pojok jadi lebih tebal lanjut aku pakai eh eh lompat lanjut aku pakai bulu mata bawah kemudian lanjut aku pakai eyeliner glitter dari vocalure yang 01 platinum itu aku mau bingkai untuk bagian kelopak depan ini selesai dengan bagian mata sekarang kita masuk ke shading ini biar lebih tirus ini aku agak naik ke atas timpa ke atas eyeshadow blush on dalam tadi kemudian di bagian rahang ini bagian sininya bagian eh samping telinga ini aku pergelap kemudian di bagian rahang kelihatan kan bedanya ini kelihatan lebih tirus ini masih agak kelembung nanti aku pergelap lagi bagian sini setelah itu lanjut aku shading bagian hidung dari bawah alis tarik ke bawah kemudian aku blend pelan-pelan ke arah bawah ke arah bawah sama ke bagian atas jadi biar lebih runcing lagi hidungnya bawah bibir ini biar bibir lebih terlihat penuh setelah itu aku pakai highlightnya untuk mempertegak shadingnya terlihat tempat dan kemudian lanjut aku pakai blush on ini aku pakai yang warna agak peach jadi kalau bagian blush on dalamnya itu warna pink kalau di bagian warna ini aku pakai yang warna peach jadi nanti biar lebih eksotik lagi ini aku bautkan menutupi shadingnya jadi nanti biar shadingnya lebih terlihat natural karena ketutupan sama blush on setelah itu aku lanjut pakai bedak ini aku pakai brush aja untuk menutupi shadingnya pakai lagi blush onnya titip-tip sedikit aja karena tadi sudah ketutupan bedak jadi kita tambah lagi sisa-sisanya ke daku sama ke hidung kemudian lanjut pakai highlight disini aku pakai highlight yang dari LT Pro karena ini warnanya agak gold gitu jadi cocok untuk tema hari ini yang aku pengennya agak kayak gimana ya kayak gold gitu lah kayak ya pokoknya gitu jadi aku pakai di bagian tulang pipi jadi nanti aku pengen hasilnya kayak eksotik gitu kemudian di bagian bawah mata eh bawah mata bawah alis sama di atas alis kemudian di bagian dahi bagian dagu atas bibir bagian ujung hidung sama bagian tengah hidung sama aku baru sedikit di bawah mata di bagian pipi sedikit aja jadi biar ada efek glowingnya gitu kemudian lanjut kita masuk ke bagian bibir disini aku pakai Maybelline yang 656 clay crust ini aku pakai untuk membingkai bibir gitu jadi disini aku mau buat bibir yang penuh yang sedikit lebih lebar dari bibir asli jadi aku gambar dulu jadi agak sedikit keluar dari ukuran bibir asli setelah itu aku pakai lipstick dari Maybelline lagi tapi yang almond pink ini warnanya agak pink tapi kayak ada ungu-ungunya gitu jadi aku nak mengekai Nah, setelah itu aku pakai concealer untuk merapikan garis bibir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!